Pemirsa si jago merah kembali beraksi. Kali ini belasan rumah di sekitaran pasar Umbut Kelapa atau yang biasa dikenal dengan pasar Kayu Jati, Kecamatan Tembilahan Hulu, Ludes Terbakar. Dengan cepat, api menghamuskan belasan rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu. Si jago merah kembali beraksi. Kali ini belasan rumah di sekitaran pasar Umbut Kelapa atau yang biasa dikenal dengan pasar Kayu Jati, Kecamatan Tembilahan Hulu, Ludes Terbakar. Dengan cepat, api menghamuskan belasan rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu tersebut. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ini belum diketahui penyebab pastinya. Yang jelas, 12 rumah habis terbakar dan 3 bangunan rumah terpaksa dirusak agar api tak menyebar. Untuk rumah yang terbakar tersebut, mayoritas masyarakatnya ialah pedagang. Sampai saat ini masih dicari penyebab kebakaran yang pasti. Cuma kami dapat laporan kebakaran ini sehingga sisanya 12 terbakar. Apa perugiannya sekitar? Perugian belum bisa kita taksirkan. Ini bangunan bangunan kayu, kedua ini pada fungsinya warung. Nah isi warungnya kita tidak tahu nih. Cuma biasanya kalau rumah-rumah kayu ini kan siapa yang membangunnya itu. Dan kita tidak tahu bisa-bisa memberi gerakan perugian. Cuma kalau kita lihat secara fisik perugiannya cukup besar. Dinas Pemadam Kebakaran menerjunkan 3 mobil untuk membantu membadamkan api. Sebelumnya lokasi ini juga pernah terjadi kebakaran pada tahun 2018 lalu. Kebakaran ini merupakan kejadian yang kesekian kalinya terjadi pada bulan Juli 2019. Sebelumnya kejadian kebakaran terjadi di Paritujuh Tembilahan Hulu, Jalan Sederhana Tembilahan Hulu, dan Pasar Sungai Salak, Kecamatan Tempuling. Muhammad Riksan Rizky CK melaporkan untuk Gemilang Televisi.